drop it assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo para sahabat listy lowforce, belowforce dan listler lowforce dimanapun kalian berada selamat siang selamat berjumpa kembali tentunya bersama mimin di channel youtube listler channel channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru terupdate dan terhangat tentunya seputar listy kejora dan riski bilar namun bagi para sahabat listler yang baru menemukan channel ini jangan lupa ya untuk mengklik like, komen serta subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari listler channel baiklah para sahabat listler tonton dan simak videonya sampai habis ya karena disini mimin mempunyai kabar terbaru soal listler tentunya ya soal saat ini kabar dari Oma Siwi, kabar dari Cici Ayrin Tanu dan kabar dari Tio Santi yang bukti yang buktikan ini ya soal lesi dan riski bilar seperti apa kabar dan informasinya simak videonya sampai habis ya oke baiklah para sahabat listler untuk mengawali perjumpaan kita kali ini jangan sampai ketinggalan ya bakal tayang perdana sore ini jam 6 sore ya sahabat listler di channel youtube nya listler entertainment surprise 2 bulan baby L dari papa bilar wah 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 kira-kira seperti apa surprise 2 bulan baby L dari sang papa kita nonton yuk jam 6 sore nanti ya oke kita lanjut untuk kabar yang berikutnya disini kita lihat ada unggahan dari akun instagram listler sejak dimana disini dalam unggahan listler sejak mengatakan biarlah orang lain melihat dengan mata keburukan tapi Allah tidak pernah memilah dan memilih untuk membalas kebaikan listler lofors mungkin bagi sebagian orang hanyalah sebuah komunitas pecinta artis biarkan apapun dan bagaimanapun asumsi dan opininya solid terus ya gengs disini juga diunggahan listler sejak juga mengunggah sebuah postingan ya yang mana disini postingan tersebut mengatakan tanpa Allah listler dan listler lofors tidak akan bisa bertahan sejauh ini libatkan Allah dalam setiap hal apapun tak peduli seberapa pelik masalah yang terjadi tak peduli seberapa sulit hal yang dihadapi with Allah everything will be easier sungguh segalanya akan terasa lebih mudah tidak percaya cobalah wah bener banget ya keunggahan dari listler sejak ini dimana dalam unggahan listler sejak ini langsung dibanjir di komentar dari para fans tentunya salah satunya mengatakan masya Allah karena Allah maha segalanya yang menggerakkan gerikan hati termasuk hati saya untuk sayang sama mereka semoga selalu sehat dan semangat dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala nih untuk listler dan juga para listler lofors ya lanjut untuk kabar berikutnya kita lihat nih ada unggahan ya dimana disini ada unggahan Kak Bagas Karnita mendapatkan hadiah nih menerima hadiah nih dari official listler lofors Singapur untuk Abang L Lesi Kejura dan Rizky Bilar wah masya Allah nih kompak dan solit selalu ya untuk para listler lofors selalu mendukung dan tentunya sayang kepada sang idola dimana dalam unggahan ini pun langsung dibanjir di komentar mengatakan masya Allah sehat selalu dan berkah ya buat admin dan semua member listler lofors Singapur komentar lain juga mengatakan hal yang sama dimana disini datang dari ad hijau mawar hijau mengatakan Alhamdulillah berkah terus listler Singapura sehat-sehat kalian semua amin barakallah ya terima kasih untuk para listler lofors yang selalu sayang kepada Lesti dan Rizky Bilar serta Abang L lanjut ke kabar berikutnya dimana disini ada unggahan nih Masya Allah si kasep Abang L terlihat tuh si Abang L lagi digendong dengan menggunakan tangan satu nih oleh si Papa Bilar nih Masya Allah pokoknya adudu gemesin banget nih Abang L dan sang Papa Bilar nih dimana disini pun dari para fans tentunya memberikan komentar ya sahabat salah satunya mengatakan si Papa enteng banget itu gendong bayinya baru 2 bulan pro memang berbeda komentar lain juga mengatakan Masya Allah benar-benar nunggu banget Abang bisa digendong kayak gitu akhirnya gemes sehat selalu pokoknya ya oke kita lanjut untuk kabar berikutnya dimana disini ada unggahan ya Papa Rizky Bilar saat ditanya oleh para wawan terkait Abang L yang dijuluki sebagai anak sultan disini Papa Rizky Bilar menjelaskan bahwa kami bukan anak sultan atau kami bukan sultan tapi kami hanyalah anak pemimpi yang berusaha merajut mewujudkan mimpi-mimpi kita wow Masya Allah best banget nih jawaban dari si Kakak Bilar ini langsung dibanjari komentar di unggahan ini mengatakan best banget jawaban Kakak Bilar min sultan itu keturunan raja leslar anak-anak yang baik biarpun lelah tetap kalau ada yang nyapa dan bertanya selalu dijawab dengan sopan dan senyum yang mengandung gula komentar dari Yurina Ukti juga mengatakan semoga Papa B dan Bunda Lesi dapat meraih semua mimpi-mimpinya sukses terus ya buat kalian leslar Masya Allah bahagia selalu anak-anak soleh-soleha semoga Allah senantiasa menjaga rumah tangga kalian amin ya robbal alamin dan kita lihat nih disini ada unggahan ya sahabat leslar seorang anak pemimpi yang berusaha ingin merajut mimpinya dimana disini ada yang membuktikan ya bahwa mereka memang bukan anak sultan tetapi mereka dicintai oleh para sultan salah satunya disini ada Bapak Gubernur Lampung beserta sang istri yang selalu sayang kepada Lesi Kejura dan Rizky Bilar Cici Airin Tanu menyebut bahwa ada seorang sultan yaitu Tio Santi yang selalu sayang kepada Lesi Kejura dan Rizky Bilar dan juga ada Ibu Harsi Ahmad yang mana ini adalah seorang sultan yang sayang kepada leslar ya sahabat leslar wah Masya Allah Barakallah untuk leslar dan kita lihat nih dimana disini kita lihat ada unggahan dari IGS Bang Lintar tengah berada di bandara dimana disini ia berpamitan kepada Bli Mungsi para sahabat leslar untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada Pak Bos dan Ibu Bos Lesi Kejura memberikan salam tentunya sepertinya Bang Lintar hendak pulang kampung ya sahabat leslar seperti yang dikomentari oleh akun Instagram at-tutiles lalofors mengatakan wah kayaknya Bang Lintar mau pulkam selama sampai tujuan ya Bang Lintar Barakallah untuk Bang Lintar untuk tim LA dan juga terkhusus kepada Lesi Kejura Rizki Bilar semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala ya oke baiklah sahabat leslar itu saja kabar update dan informasi dari Mimin siang kali ini terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ooooh ooooh